Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari sampai malam hari ya teman-teman nih aku pagi-pagi mau ke desa gitu ya ini suasana di desa sangat meriah sekali ya teman-teman banyak sekali bandera yang udah dipasang dan sangat bagus gitu ya teman-teman ini ceritanya aku mau lihat anakku lagi ikut lomba 17an lomba menggambar gitu cuma pas kesini udah selesai ya untuk menggambar kloter satu dan ini masih ada yang kloter berikutnya dan ini udah lagi ada lomba apa ya masih banyak itu perlombaannya dan ini anakku lagi beli mainan gitu ya teman-teman kalau pergi ke tempat seperti ini anak-anak pasti pengen beli mainan atau jajan gitu dan ini lagi pengumuman ya teman-teman udah langsung diumumin cuma untuk pembagian hadiah nanti gitu di acara puncaknya anakku enggak juara gitu ya teman-teman tapi enggak papa ya yang penting anakku mau gitu berpartisipasi di acara 17an oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa nih kabar apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walviat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya dan ini ponokanku juga ikut ya ini yang pakai kebaya ikutan lomba baju adat gitu dan ini ceritanya udah pulang gitu ya temen-teman aku mau ini ya food prep atau apa ya masukin cemilan di wadah-wadah ini aku juga beli gula merah ya satu kilo ini tuh beli dari ibu-ibu yang suka lewat di depan rumah aku ya temen-temen ini untuk cemilan harganya empat ribuan ya satu bungkus dan untuk gula merah harganya 32 ribu satu kilo ini gula merahnya asli gula aren gitu ya temen-temen bagus gitu sih kualitasnya mungkin hasil dari gunung asli ya temen-temen dan beliau juga jualan cemilan gitu ini aku beli 12 ribu gitu tiga ya dapat tiga ini ada keripik singkong sama cemilan donat dan satu lagi aku gak tahu namanya ya temen-temen sebenarnya enggak perlu diwadahin ya temen-temen ini sedikit ntar malam juga langsung ludes gitu tapi enggak papa ya temen-temen demi konten gitu eh dan ini udah selesai ya langsung aja aku mau tutupin ini videonya pas pulang dari sana dari acara tujuh acara menggambar gitu sore sore aku langsungnya bikin ini masukin wadah masukin makanan ke wadah dan ini udah selesai lanjut di malam hari ini aku mau food prep sayuran sedikit aja temen-temen ini tuh apa ya aku beli di simang sayur jadi takutnya biasanya sih aku masak langsung gitu cuma aku kadang males juga ini beli murah gitu ya temen-temen simang sayur tuh kalau ke tempat aku suka agak terakhir jadi suka dimurahin gitu harga-harganya ini takut eh kuning gitu jadi aku masukin aja ke wadah-wadah ini harganya dua ribuan gitu ya temen-temen untuk buncis tapi untuk pokcay tiga ribuan gitu untuk toge seribu lima ratus oke temen-temen gimana nih suasana di tempat temen-temen semua pada ikutan lomba atau enggak bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen mohon maaf ya temen-temen mungkin aku belum bisa berkunjung untuk saat ini nah karena aku lagi sibuk banget nih temen-temen untuk habis acara ini juga besoknya aku mau acara karnaval gitu di desa aku begitulah ya keadaan suasana tujuh belasan di tempat di desa gimana nih temen-temen pada ikutan lomba atau enggak bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen oh ya temen-temen aku juga mau ucapin terima kasih banyak yang udah mensubscribe yang udah like komennya aku ucapkan terima kasih banyak ya semoga kebaikan temen-temen semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robala amin dan ini aku lanjut nyapu-nyapu dan mau ngepel juga dan ini ada ponakan aku lagi main gitu jadi ini mah ngepelnya pas malam-malam gitu ya temen-temen karena emang kotor banget nih rumah aku baru sempet nyapu ngepel di malam hari karena pas siangnya lumayan sibuk gitu ya temen-temen pokoknya tujuh belasan 2023 nih aku ikutan partisipasinya anakku ikut ngegambar sama mungkin besoknya aku mau ikut karena apa gitu tonton video selanjutnya ya mungkin aku akan video sedikit aja gitu dan ini Alhamdulillah untuk nyapunya udah selesai lanjut aku mau ngepel aku ucapin yang udah mengklik video ini terima kasih banyak ya temen-temen jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya ya temen-temen dan ini lanjut ngepel ke area sini ya temen-temen disini juga sangat kotor sekali banyak sekali kotoran yang menempel dan ini lanjut aku ke area belakang gitu ya temen-temen untuk ngepelnya oh ya temen-temen ini ngepelnya udah mau hampir selesai gitu ya aku ngepelnya kadang bolak-balik gitu karena suka ada yang kelihatan temen-temen masih kotor gitu waktu aku balik lagi ngepel gitu ada yang sama enggak temen-temen aku kadang bolak-balik gitu ya ngepelnya ketemu kenapa dan kalau ada yang menempel satu aja kayaknya tuh eh kurang bersih gitu oh ya temen-temen eh gimana nih semaraknya 17-an gak kerasa ya sekarang udah hari raya kemerdekaan lagi gitu padahal berasal tahun kemarin ya aku ikutan juga lomba-lomba gitu sekarang udah mau lomba-lombaan lagi dan ini alhamdulillah udah selesai itu kepelnya udah bersih lagi nih temen-temen kalau malam-malam udah bersih pagi-pagi pun jadi gak terlalu riuh ya temen-temen karena besok tuh hari Senin gitu anakku udah mulai full day gitu ya temen-temen gimana nih di tempat temen-temen semua udah pada full day belum untuk anak SD nya bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen dan ini anakku lagi main gitu ya rumahku udah berantakan lagi tapi gapapa deh yang penting anakku antem gitu oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh dari aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe nya terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf pilih ada kesalahan di video aku dan perkataan aku mohon dimaafkan ya temen-temen karena aku hanya manusia biasa oke sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati